Intro Ayah gelendang Liverpool akui impian utama melihat anaknya bergabung dengan sang rival Hadapi Manchester United, Jurgen Klub sudah bisa mainkan Rian Graf von Barch Mohamed Salah bersedia bertahan di Liverpool? Ini syaratnya Intro Liverpool Jaring Bakat Frankfurt Intro Ayah gelendang Liverpool akui impian utama melihat anaknya bergabung dengan sang rival Lee Carr telah menyatakan bahwa merupakan impian terbesarnya untuk melihat bintang muda Liverpool, Bobby, bermain untuk Newcastle di masa depan Pemain berusia 19 tahun itu telah menikmati musim yang menarik perhatian di Anfield musim ini Carr telah membuat 11 penampilan di semua kompetisi dan berada dalam performa yang sangat baik Dia melakukan debut penuh di Premier League awal bulan ini Bermain dalam kemenangan final Carabao Cup melawan Chelsea Dia juga bersinar dalam kemenangan 6-1 deret di Liga Eropa melawan Sparta Praha dengan masing-masing satu gol dan assist Carr mulai karirnya di Birmingham City dan pindah ke Newcastle pada tahun 2014 untuk mengikuti jejak ayahnya Setelah 7 tahun bersama The Magdys, ia bergabung dengan Liverpool Lee Carr yang membuat 265 penampilan untuk klub selama 2 periode Masih menyimpan harapan agar putranya bisa mewakili Newcastle suatu hari nanti Berbicara dalam podcast TV Tapi Football, ia mengatakan Saya tidak tahu berapa banyak ayah dan anak yang telah melakukannya untuk klub Saya cukup beruntung bisa melakukannya sebanyak 265 kali Siapa tahu, dia mungkin harus melakukan seperti Alan Searar dan kembali Itu akan menjadi impian utama saya Carr menandatangani kontrak jengka panjang baru dengan Liverpool pada bulan Desember tahun lalu Secara keseluruhan, ia telah membuat 13 penampilan untuk The Reds di semua kompetisi Pemain muda ini juga memiliki dua caps untuk tim Inggris usia 19 Hadapi Manchester United, Jurgen Klopp sudah bisa mainkan Rian Graf von Birch Jurgen Klopp, manajer Liverpool, mengkonfirmasi bahwa Rian Graf von Birch fit dan siap bermain untuk tim Liverpool melawan Manchester United Pada hari Jumat, 15 Maret, Klopp memberitahu tim media The Reds bahwa pemain berusia 21 tahun itu Telah berlatih lagi pada hari itu dan siap untuk bermain melawan Setan Merah Setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki selama kemenangan Liverpool atas Chelsea di final Piala Karabau bulan lalu Rian Graf von Birch tidak bermain dalam lima pertandingan terakhir Liverpool Ketika dia kembali, bos Liverpool menyambutnya dengan baik Dan dia juga menyatakan bahwa bintang Liverpool, Mohamed Salah pasti akan bermain di Old Trafford Jurgen Klopp menyatakan Rian berlatih lagi hari ini, jadi dia siap Dan yang lainnya, sebagian lainnya akan kembali setelah judah internasional Klopp juga menyatakan bahwa Bobby Kark baik-baik saja setelah mengalami cedera kecil saat bermain melawan Separta Tetapi Ibrahima Konati kini diragukan tampil dalam pertandingan melawan Manchester United Laga ini sangat penting bagi tim Asuhan Ten Hag karena ini adalah peluang terakhir mereka untuk memenangkan trofi musim ini Apalagi setan merah bermain di depan penonton tuan rumah Yang pasti akan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik di pertandingan ini Tetapi Liverpool juga ingin mengalahkan laman mereka dan melanjutkan untuk merebut trofi lain dalam musim terakhir klop Mohamed Salah bersedia bertahan di Liverpool? Ini syaratnya Selama dua syarat terpenuhi, pemain sayap Liverpool Mohamed Salah tampaknya akan senang untuk tetap bertahan di anvil setelah jendela transfer musim panas berakhir Setelah menjadi subjek transfer musim panas ketika Liverpool menolak tawaran senilai 150 juta pounds dari Al-Itihad Salah terus menorehkan prestasi di bawah pelatih Jurgen Klopp Pada pertandingan Kamis malam di Liga Eropa, Salah mencetak gol ketiga deret dalam kemenangan 6-1 atas Sparta Praha Dengan prestasi ini, dia menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mencetak 20 gol dalam tujuh musim berturut-turut Salah hanya kalah dari empat legenda Liverpool Ian Rush, Billy Liddell, Gordon Hudson, dan Roger Hunt Dia mencetak 206 gol dari 336 pertandingan untuk Liverpool Dan ia juga memiliki 92 asis Tetapi kontrak Salah tidak berubah sejak musim panas 2022 Dia mungkin meninggalkan klub secara gratis pada akhir musim 2024-2025 Meskipun klub tidak menyukai situasi ini Mereka siap untuk menerima tawaran musim panas dari tim Liga Pro Saudi Yang didukung dana investasi publik Tim ini telah lama mengejar Salah sebagai target transfer utama mereka Namun, Football Insider melaporkan bahwa Muhammad Salah bersedia bertahan di klub jika Dewan memberikan jaminan Salah ingin mengetahui rencana masa depan klub dan siapa yang dianggap sebagai calon utama untuk menggantikan klub Yang direncanakan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim Transfer dan rumor Liverpool Jaring Bakat Frankfurt Deret siap untuk jendela transfer musim panas Pemain yang berada di daftar teratas adalah pemain Entracht Frankfurt Omar Marmos Laporan dari 442 menunjukkan bahwa Klub asal Merseusai tersebut memiliki lebih dari sekedar ketertarikan terhadap penyerang asal Mesir tersebut Memain berusia 25 tahun ini tampil memukau di Bundesliga musim ini Mencetak gol sebanyak 15 kali dan menarik perhatian klub-klub papan atas di seluruh Eropa Sinergi Marmos dengan reken setimnya di Timnas Mohamed Salah dapat membawa kehebatan The Paros ke Premier League Desas-desus mengenai nilai 50 juta pounds yang dimiliki oleh Marmos Dalam pasar yang melambung lebih cepat dari ego seorang penyerang setelah mencetak hat-trick Jumlah ini mungkin merupakan biaya masuk untuk seorang penyerang yang menjanjikan Mikael Reski Seorang ahli bakat sepak bola yang berpengalaman Tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa Marmos memiliki prospek yang cerah Pendekatan unik sang pemain terhadap permainan indah yang digambarkan sebagai khas dan tajam Menggarisbawai dampak potensial yang dapat ia berikan kepada Liverpool yang haus akan darah segan Seperti yang ditegaskan oleh Reski Penampilan Marmos telah diibaratkan sebagai mata uang emas Sebuah bukti dari kehadirannya di lapangan Profil, keahlian, dan energinya dapat bersinergi dengan Dinamisme Liverpool mengantarkan era-era pasca club Akankah Marmos menjadi rekrutan utama yang menjadi ujung tombak babak baru di Anfield? Hanya waktu yang akan menjawabnya Namun panggung telah disiapkan untuk musim panas yang penuh dengan spekulasi dan perekrutan pemain-pemain hebat Bagi para penggemar, antisipasi ini sama besarnya dengan prospek kemitraan Marmos Salah Terima kasih telah menonton!